Intro Tidak, Tidak, Tidak Percaya dalam sabar Cintaku akan berakhir Pahagian Ren Ntar jangan lupa proposal buat Pak Michael dikirim ke inel saya ya Karena saya rasa Pak Michael tersuka juga Sama proposal yang ingin kita Cuman itu tolong jangan sampai salah proposalnya Baiklah Tidak 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 ôi Makanya jadi bapak yang ngeberesin Ya nggak nggak apapakak Kamu kalo berepotan bawa segitibanyak Kenapa ngga minta tolong paang lain aja bantuin Jangan bawa sendiri Makas pak saya merepotin Ya nggak apa-apa biar saya aja Takutnya jatuh lagi Ini saya taruh disini dulu ya, nanti beneran merokokin lagi. Pak, sekali lagi terima kasih banyak ya. Pak Pasha, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Yaudah, silahkan dilanjut kerjanya. Iya, Pak. Lain kali kamu hati-hati ya. Selamat menikmati. Iya. Parikol. Iya. Sudah bersih. Kanjinya dibenerin. Yap. Saya udah update jadwal meeting hari ini ya, Pak. Oke, thank you. Van, kamu kirim materi meetingnya sekarang ke saya ya? Baik, Pak. Oke. Kamu switch aja meeting saya jadi siang. Kalau bisa, after lunch ya. Soalnya saya masih ada urusan. Ya, oke. t zien, kali ke teman-t zien. Kej 겹 abone, bukak. Kanjanyo. Kekan-t zien, kawai-kamu. Tengahif. Kayak-t zien, kawai-kamu. Kauai-t zien, kawai-kamu. Hari ini, rada-ku. Tengahif. Kauai-tam. Mas David udah berangkat Handphonenya ketinggalan Mas David pasti kelupaan Aku hantar aja deh Mas David pasti seneng kalau aku hantar handphonenya Bita Bi Ya Neng Bi mejanya tolong dirapiin ya Saya mau pergi sebentar Mau nganter handphonenya Mas David ketinggalan Mudah-mudahan Mas David seneng ya Terus bisa maafin saya Karena saya nganterin handphone Amin Amin Neng Yaudah saya mau siap-siap Ini uang lemburan kamu minggu ini Dan sudah dipotong untuk cicilan kamu pada perusahaan Alhamdulillah Makasih banyak ya pak Saya janji saya akan kerja lebih keras lagi Supaya semua utang saya bisa terbayar Ya sudah sekarang kamu kembali bekerja ya Ya makasih pak Permisi Oh ya Masuk Kenapa? Eh sebelumnya maaf mengganggu waktunya Saya mau Eh dis Tadi saya datang Saya lihat Jas saya ada di kursi saya Ternyata udah kamu bersihin Dan Kancing yang rusak kamu benerin Makasih ya Iya pak Tapi harusnya saya yang berterima kasih sama bapak Soalnya bapak udah repot-repot Minjemin jasnya bapak ke saya Dan Saya mau minta maaf sama bapak karena Saya udah ketiduran Ketiduran Karena kamu ngantuk Abis minum obat Terus kamu mau istirahat dulu sebentar Gitu kan? Ya Sekali lagi saya minta maaf ya pak Ngapain kamu minta maaf? Kan kamu emang lagi sakit Ya mungkin kalau saya ada di posisi kamu Ya saya akan melakukan hal yang sama kayak kamu Oh ya tadi kamu mau ngomong apa? Ini pak Maaf ya pak saya lupa silent hape It's okay Ini saya mau kasih Mau ngasih apa? Ini pak Saya kan udah janji mau Mincil utang-utang saya Dan untuk sementara Saya cuma bisa bayar 750 ribu Tapi saya janji kau pak Pelan-pelan saya akan lunasin Oke Dis Mending kamu angkat aja dulu teleponnya Siapa tau itu penting Ya pak Maaf ya pak Saya angkat telepon dulu Ya Halo Kenapa sih Yu? Kakak itu tadi lagi di ruangan bos kakak Kak Hadis Maaf Aku gak bermaksud untuk mengganggu Tapi ada sesuatu yang harus aku pasti tau ke kakak Ada apa Yu? Kamu kenapa? Barusan Pak RT dan Budita datang ke rumah Dan mereka minta kita keluar dari kontrakannya secepatnya kak Paling lambat besok pagi Kok bisa? Kenapa Budita jadi berubah pikiran kayak gitu? Karena Budita marah kak Semalam Budita liat ibu diantar pulang sama laki-laki Dan Budita minta kita untuk keluar dari kontrakannya secepatnya kak Terus gimana? Ibu ada disana pas mereka datang? Ada kak Ibu marah dan menolak untuk pergi Tapi Budita tetap ingin kita keluar dari kontrakannya secepatnya kak Budita bilang Dia gak mau menyewakan kontrakannya untuk orang seperti ibu Mereka berdebat dan aku terpaksa narik ibu ke dalam rumah kak Ya Allah Kenapa bisa jadi kayak gini sih? Terus kita gimana kak? Kita gak bisa tinggal di kontrakan ini lagi Tapi kalau kita pergi kita tinggal di mana kak? Kita gak punya pilihan lain ibu Kita harus Harus keluar dari kontrakan dan Secepatnya cari tempat lain Iya kak Aku akan coba untuk cari kontrakan juga ya kak Oke tapi ayu Please dengerin kak Tolong kamu jaga perasaan ibu ya Jangan tekan ibu Jangan marah-marah sama ibu Ya yuk Iya kak Kayaknya adis tiada masalah lagi Iya kak Ada perlu dibantain sesuatu Kamu okey? Iya saya gak apa-apa Saya bisa ngeliat Kamu lagi nahan tangis kamu Kenapa ada masalah Kalau ada masalah Enggak apa-apa kamu cerita sama saya Sahabatau saya bisa bantu Cari solusinya Dis Keluarga saya pak Kamu semua diusir dari kontrakan Dan harus keluar dari kontrakan itu Dalam waktu 24 jam Paling lama besok pagi kami harus pindah Di pusirnya Kenapa ya? Alasannya apa? Apa kamu telat bayar kontrakan? Maaf kalau soal itu saya Saya belum bisa cerita Oh sorry Saya yang minta maaf Saya gak maksud buat ikut campur Urusan keluarga kamu Cuman Kalau kamu butuh bantuan Kamu jangan segan untuk Kasih tau saya ya Saya pasti akan bantu Terima kasih pak Saya Saya boleh izin untuk pulang Karena saya harus packing barang-barang Dan saya harus cepat cari kontrakan Gak apa-apa pak Saya izin pamit Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.